Intro Hampir sepanjang hidupnya, dia mengabdikan dirinya, hatinya, kasih sayangnya untuk orang lain. Untuk membantu sesama, pilihannya sejak dia remaja. Dia melakukan semua itu dengan ikhlas, bahkan dia memilih untuk menjadi biarawati. Mari kita sambut Suster Veronika Indrawati. Suster, apa kabar? Baik. Asalnya dari mana, aslinya? Wonosobo. Wonosobo. Tadi masuk kok kayak artis begini-begini. Supaya kenal semua. Oh iya, tepuk tangan sekali lagi, Monggo. Monggo Pinarak Suster. Maturnun. Oke, sami-sami. Panggilannya Suster In ya? Ya. Saya Pak Out. In, out. Tapi omong-omong, umurnya Suster In sekarang berapa ya? 70 plus 71 kurang. Jangan main teka-teki begitu. Jadi hampir... Saya lemah dalam matematika. Sudah lebih dari 70, tapi belum 71. Ya. Nah, itu. Boleh tahu juga berapa lama Suster In sudah jadi biarawati? Sejak tahun 71. 47 tahun. Dan itu memang pilihan sejak remaja ya. Katanya dari remaja sudah ingin jadi biarawati. Kenapa itu ya? Saya ingin melayani begitu. Sampai saya tanya dengan pendetanya. Kalau gereja-gereja apakah punya biara? Ada. Di mana? Di tesel. Tesel jauh sekali. Saya saja bekerja untuk sekolah. Kok sekarang untuk memberi tiket ke Jerman? Tidak mungkin, Sab. Ini umur berapa ini? Itu masih SMP, SMA. Oke. Akhirnya saya bekerja. Tahun 68, saya di... Ada Suster Belanda yang pindah ke Semarang. Saya suruh mengganti untuk mengajar keterampilan, menjahit. Disitu saya memulai mengajar. Lalu saya masih mempertahankan iman saya sebagai GKI. Lalu anak-anak itu menuntut. Ibu tidak pernah berdoa secara katolik. Tidak. Saya punya iman sendiri. Silahkan kamu anak-anak berdoa. Tapi lama-lama selalu bertanya begitu. Lalu saya tergerak hatinya lagi waktu saya terakhir menerima amplop gaji. Saya disadarkan, saya mau uangnya berdoa saja tidak mau begitu. Itu saya banget itu. Lalu saya minta apa? Minta seorang suster. Suster aku minta diajari supaya Salam Maria saja. Karena Bapak kami itu hampir sama begitu. Tidak sengaja, tidak terasa. Itu saya diajari sampai satu tahun. Dengan suster yang muda. Lalu akhirnya saya juga kalau hari Sabtu ke gereja katolik, pagi ke gereja GKI. Tapi lama-lama tersentuh oleh sabda Tuhan. Tidak mungkin satu biduk dua. Nah koda begitu. Jadi lalu saya menjadi sadar, saya memilih sendiri. Lalu saya berkata dengan pendeta juga. Oh saya boleh ikut menjadi katolik. Karena saya ingin menjadi suster. Oh silahkan, tidak apa-apa. Atau sama-sama satu Kristus. Itu jadi pendetanya itu sungguh mendukung. Tapi kalau boleh tahu, orang tua dulu pekerjaannya apa? Mama saya itu, waktu saya kecil. Karena waktu itu ada kelas kedua atau apa itu. Jadi laki-laki semua, pampak, om itu semua dibunuh. Jadi para janda itu semua mengungsi. Jadi kertek itu kecil sekali di luar Wonosobo, kecamatan. Lalu semua diungsikan di Wonosobo. Jadi waktu itu nenek saya, tante dan semua itu dalam keadaan kekurangan begitu. Lalu mama saya berusaha mencari nafkah dengan menjual telur. Papa di mana? Papa meninggal waktu itu menjadi korban pembunuhan. Ketika memilih jadi biarawati, Ibu, mama setuju. Setuju. Nah sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat dulu tayangan berikut ini. Usia senjata membatasi suster Veronica Indrawati untuk mengabdikan diri dalam kegiatan sosial. Sosok yang biasa di Sapa Suster Inn ini menunjukkan kesetiaannya untuk mengasihi lansia yang terabaikan. Sejak 13 tahun yang lalu, Suster Inn mengabdikan diri di Panti Wreda Caturnugraha yang menjadi tempat tinggal para lansia. Sebagian besar penghuni Panti Jompo ini berasal dari kalangan yang kurang mampu, sehingga dititipkan oleh keluarganya. Suster yang sebelumnya mengelola Panti Jompo di Semarang ini melakukan survei pada keluarga yang hendak menitipkan orang tuanya. Yang pertama tentu bangga bahwa kami boleh mengelola Panti ini. Karena kami dulu berawal, kongregasi kami itu kan di Belanda pertama kali berdiri. Dan awalnya itu adalah yang didirikan itu Panti Jompo. Jadi bahwa kami punya kesempatan untuk mengelola ini, ini ya sesuai dengan spiritualitas yang kami hidupi sebagai persekutuan kongregasi. Ya Suster Inn itu seorang pemimpin yang karismatis ya. Jadi kalau karismatis itu kan unik gitu, tidak semua orang punya gitu. Ya harapan saya itu ada generasi muda yang bisa belajar dari spiritnya Suster Inn ini, supaya bisa melanjutkan karya ini dengan baik. Bukan hanya peduli dengan lansia yang ada di Panti, Suster Inn juga memberikan perhatian kepada lansia yang kesepian meskipun tidak tinggal di Panti Reda Catur Nugraha. Setiap minggu kan pasti datang Suster Inn kasih komunik sakit. Di rumah sakit juga pernah dijenguk sama Suster Inn. Mendoakan terus di rumah, sudah pulang ke rumah, juga Suster Inn datang. Menguatkan kita biar ada semangat hidup. Tadinya sudah perasaan sudah mau dijemput Tuhan Yesus gitu. Bagi Suster Inn, kegiatan sosial yang dilakukannya ini bukan hanya semata membantu sesama, tapi juga sebagai perwujudan iman kepada Tuhan. Bagi Suster Inn, kegiatan sosial yang dilakukannya ini bukan hanya semangat hidup. Bagi Suster Inn, kegiatan sosial yang dilakukannya ini bukan hanya semangat hidup. Tadi Suster Inn cerita sebelum merawat, melayani orang-orang lansia, orang-orang jompo, tadi sempat melayani juga anak-anak Bisutuli ya. Di mana itu? Di warna sobek, SLB. B, Dina Upakara. Ini berapa banyak anak yang ada di situ waktu itu? Cukup banyak, 100 lebih. Jadi ini anak-anaknya siapa ini? Dari seluruh Indonesia. Oh. Dari Kalimantan, Sulawesi, Makassar. Berapa lama Suster Inn di sana? Sejak tahun 68 sampai 77. Nah, soal menolong atau melayani janda-janda korban tragedi gerakan 30 September, di mana kita lihat banyak sekali terjadi pembantean waktu itu ya. Nah, janda-janda ini juga dilayani dan dirawat oleh Suster Inn dan suster-suster yang lain. Apa yang Suster Inn lakukan untuk mereka waktu itu? Kami mengajar untuk menjahit, melatih, lalu mereka mencoba untuk menjahit, lalu di hasilnya untuk dijual. Tapi lama-lama dari sekolah Bruder, Dominiko itu, anak-anak TK juga SD sampai SMP, pakaian seragam di situ. Jadi mereka ada pekerjaan yang tetap rutin begitu. Jadi dapat nafkah rutin. Mereka ini ditampung di satu tempat atau hanya dilatih? Di satu tempat, satu tempat. Setelah itu mereka kemudian kembali ke tempat mereka masing-masing atau? Untuk bekerja sesuai dengan keterampilan yang diajarkan. Juga yang menarik soal lansia, soal jompo. Ini menarik karena saya dengar ada cerita bagaimana anak-anak menelantarkan orang tua mereka ya, mengirim orang tuanya ke panti jompo dan tidak pernah lagi kembali untuk melihat atau menengok. Nah cerita-cerita semacam ini yang mungkin menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi yang punya orang tua yang saat ini dianggap beban ya, karena sudah jompo. Bagaimana ceritanya? Ikuti terus GKND. Yang kadang ditipu itulah. Yang nipu siapa? Ya keluarga. Yukur. Yukur.